Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini kita mau Onsyahara Bang Dwi Soal evaluasi kinerja karyawan Jadi perkenalkan Nama saya Iyana Putri Dari Prodi S1 Akutansi Universitas Negeri Jakarta Silahkan satu-satu perkenalkan diri Tia Reza Firani Nama saya Nervika Arimba Nisa Perkenalkan nama saya Nervya Ramadhani Putri Perkenalkan nama Tresel Ayo kita mau bahas apa nih jadinya nih Jadi ini Pak mau bahas Soal evaluasi kinerja karyawan Jadi sebelumnya bisa Pak Dwi Perkenalkan diri dulu Oke Oke Nama saya Dwi Molana Saya bekerja di PT Integra Group Di mana PT Integra Group ini bergerak Industri pembuatan furnitur di Sedoarjo Di sini kita mencetak dari home living Sampai juga furnitur kayu dan sampai ke alat-alat Di mana kelengkapan rumah berupa meja berupa bangku berupa kursi Integra Group ini adalah satu-satunya perusahaan kayu terbesar Di mana kita memproduksi kayu Kita membuat sendiri dari bahan mentah hingga jadi bahan yang dijual ke komponen Nah Integra Group ini pasar kita jujur di luar negeri Karena di Indonesia ini kita tidak ada yang dijual di lokal Melainkan pasar kita itu internasional Nah barang yang kita jual itu marketnya ialah Kanada Terus Amerika dan juga Australia Saya di Integra ini kurang lebih sudah jalan 3 bulan Nah saya di sini sebagai finish good warehouse manager Di mana tugas saya ialah Memonitoring budang saya Di mana gudang saya itu divisinya ialah finish good warehouse Di mana barang-barang yang selesai diproduksi Dari tim produksi itu barang-barangnya sudah terpacking, sudah rapi Dan disimpan di gudang finish good warehouse Untuk tugas saya sih sebenarnya saya tinggal menerima report dari tim supervisor saya Pas itu saya paling untuk sehari-hariannya itu Saya paling ngecekin tim saya kinerjanya ataupun reportnya sesuai atau enggak Seperti itu kurang lebih kalau untuk sehari-hariannya itu Kecei Integra Group ini Terima kasih Oke Jadi berarti di perusahaan tempatnya Pak Dwi bekerja saat ini itu ada ya yang namanya evaluasi kinerja di perusahaan Tapi kira-kira siapa aja sih Pak Siapa aja sih Pak pihak-pihak yang berhak untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja karyawan Oke Jadi kita ini ada disini itu jatuhnya kriteria atau penilaian karyawan Jadi tepatnya saya itu menilai dari staff sampai level supervisor Itu biasanya kita lakukan setahun sekali Cuman nanti akan kedepannya akan saya perkecil Gimana gudang finish good ini semuanya benar-benar pusang Karena mereka itu tidak ada awalnya tidak ada sistem Dan kemungkinan besar penilaiannya akan per kuarter Saya bikin dua kuarter per tahun Jadi dalam setahun itu ada dua kali penilaian Terus Pak bagaimana cara perusahaan menilai bersama kerja karyawan Oke Untuk menilai dari segi karyawan ialah Yang pertama karyawan ini bekerja Saya berikan target ataupun pekerjaan Di mana kesehari-hariannya itu diselesaikan per hari Nah biasanya karyawan-karyawan yang baik ataupun yang totalitas besar Dia menyelesaikan pekerjaan di hari yang pertama Jadi jujur di sini itu Gudangnya lumayan besar Di mana semua proyek yang saya kerjakan Harus diselesaikan di hari yang sama Nah biasanya jika saya ingin menilai karyawan di sini Itu yang saya lihat di mana totalitas dia terhadap kerjaannya Tanggung jawab dia Terus yang kedua Di mana saya yang mengajarkan karyawan yang di sini Jika melakukan kesalahan atau mistake dalam pekerjaan Report ke saya Jadi saya nggak pengen punya kesalahan ditutup-tutupin Nah bagi saya itu penilaian dasar Yang harus dikerjakan semua karyawan yang di sini Jadi bagi saya yang terpenting sih kejujuran dalam pekerjaan Dan juga totalitas dalam kesehari-harian Jadi Bang habis ini kan evaluasi kinerja karyawannya itu Sebelumnya per tahun ya Bang? Iya Pak ya? Nanti ke depannya itu per kuartal Jadi tapi ada nggak sih misal evaluasinya itu Per hari gitu misalkan sebelum memulai aktivitas pekerjaan Seperti briefing-briefing kecil gitu Oke kalau untuk penilaian berdasarkan data Ataupun berupa form Ataupun berupa Karena di sini gini Nah jadi di finish good warehouse ini Kita kan cek berdasarkan kinerja Dan juga penilaian yang akan nantinya mempengaruhi bonus mereka Di akhir tahun Seperti itu Nah kalau untuk penilaian di Per hari Ataupun berifing segala macam Sebenarnya kan itu penilaian pribadi Yang akan nanti diakumulasikan di per 6 bulannya Jadi kalau untuk penilaian per hari Kemungkinan besar Iya pasti Karena Setiap ada problem di Hari yang kemarin Itu akan saya bawa di Hari besok Untuk briefing Seperti itu Agar Karyawan yang melakukan kesalahan Di hari kemarin Akan mendapatkan evaluasi di hari besok Seperti itu Baik Pak Apa saja Bahan yang perlu disiapkan Untuk evaluasi kerja Bahan Sebenarnya kalau untuk bahan Penilaian itu Enggak perlu strategi yang mateng ya Kenapa? Karena Kita bisa melihat Karyawan tersebut itu Masuk gak kerjaannya Atau gak Bisa dimengerti gak Apa yang kita ungkapin Ke tim kita Seperti itu Jadi kalau untuk Kita dibilang Bahan apa aja yang digunakan Sebenarnya enggak Ada strategi yang lebih Nanti Kemungkinan kalian Sebagai Generasi muda Yang akan menjadi Pemimpin di masa depan Kalian akan menilai Karyawan atau tim kalian Kemungkinan besar Di hari yang sama Dan itu tidak akan Memakai strategi Yang harus kita siapkan Jadi Untuk strategi Atau bahan-bahan Yang saya gunakan adalah Sebenarnya jam terbang Dan pengalaman Karena sebelumnya Saya juga menilai tim Jadi Untuk menilai seseorang Saya bisa Dalam sehari Tanpa harus pakai strategi Oh iya Pak Jadi kan kita itu kan Sudah melakukan Sebuah Evaluasi Nah Sebenarnya Apa sih manfaat dari Evaluasi Evaluasi itu Pak Oke Oke Kalau kita bilang Manfaat evaluasi Sebenarnya Luas Kita persempit aja Pemahamannya Dimana Setiap kesalahan Ataupun Kejadian di hari kemarin Kesalahan yang kemarin Akan terulang kembali Jika Bawahan kita Tidak kita evaluasi Nah Evaluasi ini kan adalah Improvement Dimana perbaikan Dalam tim kita Agar tim kita Bisa mengikuti Apa yang kita inginkan Nah Jadi untuk Evaluasi Manfaatnya Yalah Evaluasi ini Bisa membuat Tim kita Menjadi tim Yang kompak Dan kuat Terutama Untuk mengerjakan Pekerjaan yang kita inginkan Jadi Manfaat evaluasi Adalah membuat Tim kita Lebih baik lagi Seperti itu Mas Ahmad Faisal Terus Pak Bagaimana cara Mengefektifkan Dan mengefesienkan Manajemen kinerja Oke Manajemen kinerja Ataupun Kalau Bisa kita bilang Kalau di dunia Warehousing itu Saving cost Dimana Kita Membuat Pekerjaan yang dilakukan Tim kita Atau karyawan kita Sangat Dominant efisien Agar memakan waktu Yang lebih sedikit Dan juga tidak memakan Biaya yang berlebihan Untuk pengeluaran Perusahaan Nah bagaimana Cara saya agar efektif Yang pertama Saya kenali dulu Apa produk Yang kedua Apa pekerjaan Yang ketiga Apa targetnya Yang keempat Gimana goalsnya Setelah keempat itu Saya pelajari Saya akan tahu Bahwasannya Manpower yang dibutuhkan Dari target Yang saya ingin dapatkan Harus balance Jadi Biasanya Strategi saya Untuk mengevensienkan Karyawan Ialah Saya melihat dulu Apa produknya Yang kedua Gimana kerja Prosesnya Yang ketiga Apa targetnya Yang keempat Gimana caranya Goals Untuk dapat target Jadi Setelah sudah dapat Keempat poin itu Biasanya saya langsung Nge-planning Untuk Bikin Pekerjaan ini Bisa dikelarkan Dengan sekian orang Mbak Jadi Setelah dievaluasi Itu kan Karyawan Pastinya Ada yang memiliki Kinerja Yang baik Dan ada Yang memiliki Kinerja yang buruk Di perusahaan Yang sekarang Bapak sedang pimpin Ada gak sih Konsekuensi Konsekuensi Yang diberikan oleh Perusahaan Untuk pegawai Yang memiliki Kinerja yang buruk Sebenarnya Kita berbicara Di media warehousing Dimana Iana juga Pernah dipimpin Sendiri Ataupun Dari evaluasi Yang buruk Biasanya Kalau di warehousing Itu dilihat Dari achievement Yang didapat Ini orang Bisa gak Mengikuti target Yang kita berikan Yang pertama Yang kedua Ini orang Nurut atau Enggak Apa yang kita perintahkan Nah Biasanya Konsekuensi yang Saya berikan Ke tim saya Jika Yang pertama Tidak achieve target Yang kedua Misalkan Dia tidak nurut Apa yang kita perintahkan Itu pertama Yang saya tanya Kenapa Kamu gak dapat target Pasti dia Kasih alesan Karena ini pak Contoh Saya Jelasin Misalkan Kita buka Di PT Saya yang sekarang Kenapa Kamu gak dapat Targetnya Kita cari titik Ujung Permasalahannya Namanya Bottleneck Kalau di Dunia warehousing Bottlenecknya kita cari Bottleneck problem Jadi Kenapa kamu gak dapat target Karena barangnya berat pak Kenapa barangnya berat Karena emang produknya Kurang lebih 150 ton Apa yang kamu butuhkan Sampai kita dapat Botol permasalahan Manpower pak Berarti kan Kekurangan manpower ini Bottlenecknya Seperti itu Jadi Konsekuensi Jika ada kesalahan Biasanya Saya evaluasi dulu Saya tanyakan Kenapa kamu gak bisa Dapetin target Nah yang kedua Dia gak nurut Nah Biasanya Jika dia tidak menurut Dengan apa yang saya Perintahkan Yang pertama Yang saya lakukan adalah Pemanggilan pertama Kenapa kamu gak nurut Nah Yang kedua Itu Pemanggilan kedua Itu Berupa SP1 SP1 ini Agar Dia Nurut Terutama Jobdesknya dia Yang saya berikan Nah Masih tidak nurut lagi Biasanya SP2 Dan seterusnya SP3 Jadi Untuk konsekuensi Yang gak nurut Kemungkinan bisa kita keluarkan Tapi kalau untuk gak aci Kalau di dunia gunda Gak aci Ataupun segala macam Kemungkinan kita Kasih solusi Karena pemimpin yang bijak Adalah pemimpin yang memberikan solusi Agar timnya mencipt target Jadi biasanya Kalau kita lihat Pemimpin-pemimpin yang di atas Biasanya hanya marah Tapi dia gak ngasih solusi Seperti itu Jadi Untuk target Ataupun dapat Chiff target Biasanya yang saya lakukan adalah Memberikan solusi Agar dapat target Nah tapi kalau Udah tidak Bad attitude Ataupun attitude-nya jelek Biasanya Seperti tadi Saya panggil SP1 SP2 Sampai SP3 Nah Pak Kalau misalkan Karyawan ini punya Kinerja yang baik Biasanya Kalau di perusahaan Bapak Oke Jadi Kalau untuk Biasanya Kalau untuk Karyawan Yang disini Itu Bisa dikategorikan Bukan reward sih mas Tapi Lebih ke Bisa dipromosikan Jadi Kita ini Bukan sekolah Kita Di mana Kerjaan kita Bagus Kita dikasih Reward Enggak Kita digaji Agar kerja kita Baik Bagus Jadi Kalau emang Bagus Emang itu Kewajiban kita Sebagai karyawan Yang dibayar Oleh perusahaan Jadi Jika kerja kita Bagus Kinerja kita Yang bagus Kemungkinan Bisa naik Promosi Dan dari Promosi itu Biasanya ada Kesaraan gaji Gimana ada Uang premi Dan ada Tujangan yang lain Seperti itu Kita melakukan Evaluasi kerja Apa yang dilakukan Perusahaan Dalam menangani Hasi evaluasi Kerja tersebut Oke Kita Ngomong Kalau untuk Masalah Setelah Dievaluasi Biasanya Yang saya Evaluasi itu Kerjaan yang Bad Ataupun yang Buruk Ataupun yang Gak sesuai Planning saya Itu yang saya Evaluasi Karena pada dasarnya Evaluasi itu Kan improvement Untuk perbaikan Lebih baik lagi Nah Biasanya Yang saya Panggil itu Karyawan-karyawan Yang bermasalah Nah disitu Kendalanya Yalah Ada yang Absensi Ada yang Kerjanya Rokok Ada Jadi Untuk evaluasi Evaluasi adalah Perbaikan Dimana karyawan-karyawan Yang Kita lihat Tidak Baik Itu Kita Lebih Baikin lagi Kita bikin Improve Kita develop Orangnya Agar Ini orang itu Mengikuti aturan Perusahaan Yang digunakan Nah Itulah poinnya Kalau misalkan Evaluasinya Sudah kita berikan Sudah kita tegur Tapi tidak bisa Tindakan perusahaan Adalah mengganti orangnya Karena Jujur aja Saya lebih seneng Orang yang bodoh Tapi nurut Dibandingkan orang yang pintar Tapi so tahu Jadi Tindakannya seperti itu Jadi kalau untuk evaluasi Yalah Dimana Evaluasi ini Bersifat Karyawan Yang menurut saya Bad attitude Dan juga Tidak Chief target Seperti itu Selebihnya Kalau untuk yang baik Biasanya saya puji Hasil kerjanya Oke Paling itu aja Dari evaluasi Kinerja karyawan Yang sebelumnya Sudah Bapak Pernah laksanakan Apa permasalahan Yang paling banyak Dijumpai Di tempat Bapak Sekarang Bekerja Oke Saat saya evaluasi Biasanya Kalau orang yang Sudah saya panggil Biasanya Dia akan berubah Karena Kita itu Manggil Saya ya Saya pribadi Saya itu orang yang Gak suka mencet orang Saya tipikal Orang yang nge-develop Jadi Dimana orang yang Badung Silahkan menjadi Badung Tapi kerjaannya Tetap jadi Jadi tetap Kerjaannya tetap Oke gitu Jadi Badung itu masalah Karakter Tapi kerjaan Ada tanggung jawab Jadi kalau Menurut saya Adalah Kalau untuk Karyawan yang Sudah saya panggil Biasanya dia akan Berubah Improve Lebih baik lagi Nah Ada juga Beberapa yang Kita tahu Mukanya Ngebantah Ataupun Ngelawan Itu biasanya Saya tanyain dulu Tapi Saya tanyanya Biasanya di luar Dari kerjaan Karena Jujur aja Saya Orangnya Kalau Ibarat kata Satu jengkel dari Fabrik Ataupun dari perusahaan Saya sama Kayak kalian Manusia biasa Jadi Saya ajak Kenapa Gak mau menurut Gini Sekarang Saya bukan bos kamu Anything problem Yang kamu katakan Ke saya Kalau saya gak suka Kita bisa berantem Mungkin seperti itu Jadi Saya tipekal Atasan yang Notabene Saat di luar Ya di luar Saya bukan atasan kamu Di luar kita Bisa Semenan Tapi saat di dalam Hormati saya Dengan Atasan kalian Karena emang Itu struktur Dari putra Jadi Jadi Ada beberapa Yang langsung Nurut Ada beberapa Yang emang Kita omongin Hasil evaluasinya Tapi tetap aja Dia Melakuin Hal yang sama Biasanya itu Langsung Saya ganti Kalau emang Dia gak Berubah Seperti itu Mbak Apa Tantangan terbesar Tika menjadi Manager Tantangan terbesar Tantangan terbesar Jadi Manager Sebenarnya Banyak Kalau kita Dari segi Operasional Dimana Saya Dari segi Beratnya Seperti itu Dari segi Operasional Kerjanya Adalah Dimana Sebelumnya Saya itu Kerjanya Dimana Warehouse Warehouse E-commerce Barang-barang Yang emang Notabennya Dikirim oleh Supplier Kita Ngejualin Saya sebelumnya Di Sopi Saya juga Sebelumnya Di Lajada Jadi Emang Barang-barangnya Itu dikirim Dari Pabrik Orang Dari supplier Dari distributor Nah Sekarang Tantangan Beratnya Bagi saya Dimana Saya Memonitoring Langsung Barang yang Kita bikin Dari hasil Produksi Saat barangnya Udah jadi Kita maintain Agar stoknya Balance Dengan barang yang Masuk Dan juga Barang yang Keluar Jadi Kalau untuk Dari segi Operasional Kemungkinan Saya bisa Bagi sedikit Untuk Kesulitannya Seperti itu Dan Juga Untuk Penerapan Pendekatan Kemungkinan Karena Saya sendiri Gak bisa Bahasa Jawa Di sini Mayoritas Semuanya Bahasa Jawa Tapi Karena Balik lagi Saya orangnya Open Open Minder Jadi Segala Sesuatunya Orang deket Ya gampang Aja Paling seperti itu Mbak Tiara Oke Pak Bapak ini kan Seorang Manager Nah Basic aja sih Pak Sebenernya Apa sih Pak Definisi Manajemen itu Dan Bagaimana Cara menjadi Manager yang Baik Menurut Bapak Oke Menjadi Manager yang Baik Sebenarnya Setiap Manager itu Memiliki Kepemimpinan Yang Berbeda-beda Dimana Kita Sebagai Bawahannya Itu bisa Mengenali Sifat Manager kita Seperti itu Terus Kalau ditanya Bagaimana Sifat Jadi Manager Yang Baik Ini Lebih Ke Saya Bagi Saya Adalah Jika Kita Ingin Menjadi Manager Yang Baik Dan Bijak Kita Harus Turun Kelapangan Langsung Biasanya Yang Terjadi Adalah Manager Itu Tidak Mau Turun Kelapangan Dia Tidak Mau Gerahan Lagi Dia Lupa Bahwasanya Dia Terima Kerja Di bawah Kerjanya Panas Nah Yang Terjadi Adalah Di Lapangan Manager Yang Menurut Saya Itu Tidak Cek Aktual Dia Cuma Tinggal Terima Report Matang Itu Kemungkinan Bisa Dibodohi Sama Bawahannya Tapi Kalau Kita Ngerti Lapangan Kita Turun Kebawah Kita Tanya Kenapa Masalahnya Seperti Ini Terus Yang Kedua Problemnya Apa Kita Turun Ke Lapangan Kita Selalu Tanya Anak Anak Sarannya Apa Karena Adanya Saya Di Sini Itu Saya Masih Singkat Juga Karena Tadinya Saya Regional Operation Head Di Delori Sekarang Saya Jadi Penis Career Manager Itu Kemungkinan Saya Itu Bulan Agustus Baru Juin Disini Jadi Saya Masih Kurang Lebih Dua Bulan Sampai Tiga Bulan Jadi Perubahan Yang Saya Berikan Itu Emang Lumayan Berdampak Terus Jadi Managernya Intinya Adalah Kita Bisa Mendengarkan Suara Bawah Yang Kedua Apa Yang Dikerjakan Bawahan Kita Harus Tahu Perintusi Mas Ahmad Faital Oke Ini pertanyaan yang terakhir Pak Jadi Ada Pesan Ada Pesan Pesan Untuk Kita Mahasiswa Yang Nantinya Akan Terjun Ke Dunia Kerja Apa Yang Kita Butuhin Untuk Bisa Masuk Ke Dunia Kerja Karena Di Bapak Sebagai Manager Pastinya Menerima Press Graduate Atau Lulusan Lulusan Baru Oke Oke Ini Terutama Bagi Kalian Yang KB Nya Mahasiswa Yang Masih Press Graduate Yang Belum Ada Pengalaman Saran Saya Yalah Saat Nanti Kalian Menutupan Training Ataupun Magang Pelajari Ilmu Apapun Itu Jangan Pernah Mikir Itu Bukan Jurusan Kuliah Kamu Jangan Karena Ilmu Itu Penting Ada Beberapa Ilmu Yang Dipelajari Di Kuliah Ada Beberapa Ilmu Yang Dipelajari Di Lapangan So Sarjana Itu Bukan Patokan Orang Untuk Pintar Sarjana Itu Adalah Patokan Orang Pernah Tanda Belajar Bukan Tanda Berpikir Jadi Buat Kalian Perbanyak Ilmu Dan Wawasan Karena Beberapa Ilmu Yang Saya Temukan Karena Tadinya Orang Lapangan Cure Orang Lapangan Saya Hanya Orang Yang Cuman Teriakan Bimi Karena Saya Bekerja Tapi Saya Tidak Mau Asal Kerja Saya Kenali Orang Saya Ngobrol Saya Diskusi Saya Tau Apa Kerjanya Manager Sebelum Saya Jadi Manager Saya Supervisor Dulu Apa Kerjanya Supervisor Saya Cari Tau Dulu Akhirnya Saya Mengetahui Saya Tau Ilmunya Dan Saya Ini Haus Banget Akan Ilmu Jadi Saya Tidak Pengen Kalian Jadi Seperti Saya Tidak Juga Saya Pengen Kalian Apapun Yang Kalian Pengen Pelajari Pelajari Jangan Pernah Menahan Diri Untuk Membatasi Pengetahuan Kalian Karena Bagi Saya Sarjana Itu Bukan Patokan Untuk Kalian Bekerja Di Perusahaan Yang Bagus Nah Fresh Graduate Ini Benar-benar Sangat Berat Bagi Saya Pribadi Kenapa Kenapa Saya Memilih Kerja Dulu Dibandingkan Kuliah Karena Bagi Saya Kalian Boleh Research Banyakan Mana Pengangguran SMA 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 Kalau Lingkungan Kalian SMA 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 Pesan Dari Saya Adalah Pelajari Ilmu Semuanya Jangan Jangan Pernah Kalian Pikir Ini Bukan Job Saya Ini Bukan Jurusan Saya Ini Bukan Tempat Saya Ini Bukan Basic Saya Semua Yang Berbasik Kerjaan Semua Pelajari Karena Jujur ya Saya kuliah Di Setiami Saya Jurusan Logistik Supply chain Management Dan Warehousing Jadi Basically Emang Saya Sudah Kental Di Warehousing Dimana Saya Bekerja Di Warehouse Dan Juga Di Tracking Itu Kurang Lebih Sembilan Tahun Dan Juga Saya Kuliah S1 Saya Ngambil Di Jurusan Logistik Supply chain Management Nah Saya Selalu Mempelajari Hal-hal Yang Emang Notabene Bukan Dropcase Di Logistik Dan Di Warehouse Jadinya Saya Tahu Pengetahuan Akhirnya Saya Dapat Telepon Segala Macem Loh Kerja Barang Gua 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 Perbanyak circle Perbanyak Pertemanan Ilmu Dan Juga Wawasan Nah Itu Karena Pinter Aja Gak Cukup Untuk Kerja Terus Dekengan Atau Circle Juga Gak Cukup Untuk Bisa Kerja Jadi Tempat Ini Yang Harus Kalian Pegang Ilmu Wawasan Pengetahuan Dan Juga Seperti Itu Pesan Dari Saya Buat Kalian Emang Setiap Nya Masih Kuliah Semoga Kalian Kedepannya Sukses Dan Menjadi Penutus Bang Seperti Itu Terima kasih Banyak Kami Ucapkan Kepada Padwi Maulana Atas Kesediaannya Untuk Bisa Sharing Sama Kita Teman Teman Mahasiswa Sama Sama Wawancara Kali Ini Kita Tutup Terima Kasih Bang Lui Oke Sama Sama Yana Terima Kasih Semuanya